Yo guys, kembali lagi di channel FKR Project Kali ini gue bakal ngebahas konten horor Oke, jadi buat temen-temen yang belum tau apa itu aplikasi Bigo Live Aplikasi adalah, Bigo Live adalah mengabadikan momen kalian Ketika kalian melihat siaran langsung dan bisa mendapatkan cuan atau mendapatkan keuntungan ketika kalian live ya guys Mungkin simpelnya seperti itu Dan ini juga bakal banyak banget konten-konten yang ngebahas Bigo di channel gue Misi gue disini adalah menamatkan konten Bigo Live Sehingga kalian mungkin bisa menguasai aplikasi Bigo Live Abis itu gue gak bikin konten Bigo Live lagi Nah, kalian tinggal nonton di playlist gue Gimana sih caranya buat konten horor? Hal-hal apa aja yang diperlukan? Oke, yang pertama ketika kalian lagi live Itu hal yang diperlukan Dan kalian harus udah tau juga resikonya Yang pertama, hal yang diperlukan ketika kalian live Kalian harus membawa temen kalian Sebisa mungkin Karena konten horor ini agak sedikit bahaya ya guys Kita bakal bermain dengan makhluk halus Oke Ya itu kalian harus mikirin lah rencananya Ini emang sangat menguntung kan temen-temen Viewersnya bakal banyak juga Ya tapi tergantung pembawaan kalian ya guys Karena banyak banget orang yang suka menonton film horor Apalagi jam 12 malam Terutama cowok Banyak juga orang yang ngasih gift kalian ya Ya itu pintar-pintar kalian Gimana sih caranya biar mereka bisa ngasih kalian Gift tersebut Ya itu nanti gift adalah yang bisa Menghasilkan duit juga Terus yang kedua Yang pastikan yang kedua kalian harus membawa senter ya temen-temen Ketika kalian lagi dalam live horror Jangan sampai kekurangan senter kalian itu Ataupun habis baterai itu Sangat mengecewakan viewers kalian Sehingga penonton pada kurang nyaman menonton live kalian Karena ingat Ketika kalian live horror ini Bukan hanya kalian yang punya konten horor Tetapi Banyak orang yang buat konten horor di jam-jam segitu Ya jadi Bersaing lah dengan pasar-pasar Ya terutama kalian harus punya Pencahayaan lighting yang bagus Ketika kalian lagi live Posisi kamera yang bagus Dan Kalau bisa Dapetin lah Momen-momen yang kira-kira Mereka suka Seperti kalian Akan jatuh Kesurupan Atau Apa gitu Ya tergantung kalian Yang keempat Hal yang perlu Gak perlu sih ini Kalian boleh membuat konten horor Dengan menggunakan settingan Jangan Kalau emang kalian udah profesional Silahkan Buat beneran Yang keempat ini Kalian bisa buat konten dengan settingan Silahkan Horor Ya entah kalian mau menampakkan sebuah poci Ya secara dengan bantal Itu karena di bigolive tentu saja itu ada ya guys Tentang konten-konten settingan Ya itu juga bisa menarik viewers Karena gak menonton banget Jadi kayak Kalian boleh nih Ke hutan Cuma tujuannya jelas Ngapain tuh ke hutan Ya kalian harus buat challenge juga dong Oke Yang kelima Nah ini Masuk yang kelima ya Kalian bikin lah challenge Tantangan Yuk give gue berapa Kasih gue berapa Kalian misal menargetkan Yuk kasih gue 100 diamond Gue bakal Ngejalanin tantangan Contoh Gue bakal ngebuat jelangkung-jelangkung Seperti itu Itu bakal menambah Bin sekalian Dengan konten horor yang makin Cepat lagi Naik Dan jangan lupa juga Ketika kalian lagi live Pastikan kalian harus Melihat kamera kalian Seperti ini Ya Ketika kalian lagi siaran Jangan fokus ke depan Yang dilihat fokus ke layar Karena tujuan kalian live disitu Adalah Membagikan momen itu Sehingga kalian bisa dapat Uang juga Penonton pun Merasa nyaman Balik lagi Poin terpenting dari Semua aspek ini Membuat Gimana caranya Penonton kalian Jadi nyaman Nah disini gue ada beberapa contoh Video Yang emang dari Aplikasi Bigolive Dia merekam Kejadian Bigolive Oke kita bakal nyimak Cara dia ngambil gambar Cara dia ngambil center Ini gue dapet dari youtube Karena Konten Horor Itu malem Gue gak sempet Mau Ngerekam layarnya Di malem-malem hari Karena gak Gak bakal dapet juga Feelingnya Yuk Oke ya Gue bakal Coba rekam layar dulu Satu Dua Eh belum Belum Tiga Dua Satu Mulai Oke Teman-teman Kita mulai ya Beca Tiguling Beca Anjing Goblong Nah neta Goblong Ashabladim Allahuakbar 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 Nih, kalau kalian lihat Yang gue bilang tadi, posisi cahayanya Bagus banget nih Dia ngerekam, pengambilan gambarnya juga Nggak terlalu guncang-guncang Walaupun dia agak ketakutan Disini dia, pengambilan lightingnya tuh Bagus banget guys, ini luas tuh Ini senternya lumayan sih, mantep banget sih ini Ini nih, yang membuat salah satu penonton kalian nyaman Oh iya, ketika kalian lihat Ada gambar disini ya Gambar kayak ada panah Lop-lop di bagian paling bawah Itu namanya teflop, itu nggak apa-apa Ketika kalian lihat, yuk-yuk jangan lupa Teflop-teflopnya dengan mengucapkan itu Ataupun gift tipis-tipis Gift tipis-tipis itu artinya ya Ngasih kalian diamond secara Dikit-dikit Yaitu mengingatkan mereka Ketika live Sorry Oke, kita lanjut lagi ya Apa itu anjing? Mundur dulu teman-teman, mundur Ada dua Makhluk yang ada disini Itu bener Anjing Ya hodam, hodam Waalaikumsalam Ya hodam murah Dali jalur goib Dali jalur saritem Dali jalur doli Dali jalur kiara condong Dali jalur sukabumi Nampak semuanya Baris berbaris Siloh Zatullah Goibiaullah Siloh Zatullah Goibiaullah Jika kalau kamu ada Saya akan lari dan cipok kamu Kalau kalian denger Kata-kata tadi Seperti Ya kayak gitu Itu Plesetan yang Emang bikin Viewers kalian Makin nyaman lagi Ini bisa kalian pakai nih Jadi jangan terlalu Menonton gitu Menonton itu ya Datar gitu Live-nya Masukin kata-kata Bercanda Ya itu Itu salah satu juga Live yang Bantan horror Yang lumayan bagus sih Jadi Kita nonton Nggak terlalu Monoton gitu Live-nya itu Tidak biasa aja Ada sedikit-sedikit Gurawan Walaupun posisi dia Lagi Entah dia pura-pura Entah beneran Lagi posisinya Lagi seram banget ya Oke Anjing Goblog Nah Kalau kalian lihat Tadi Itu bisa jadi bener Ataupun bisa jadi bohong Bisa aja Temennya Bermain dengan Kain-kain merah Terus dimainin Seperti itu Bisa saja Kita nggak ada yang tau ya guys Walaupun dia lari Dia tetap memposisikan Kameranya secara lurus nih guys Hah Apa itu goblok Hah Enjing Datang dari mana dia itu Nah Ini adalah poin Penting nih temen-temen Yang harus kalian lakukan Seperti itu Jadi walaupun kalian Traderin gesa-gesa Jangan buat fever sekalian Kayak Kecewa Baru juga masuk Nyari batu Oi Sebentar Nyari batu Oi Nyari batu Itu dia baca Comment viewersnya Nah Ketika kalian lagi live juga Kalian harus ingat guys Bahwa kalian Ini Sedang Ada penonton Ibaratnya Sedang ada tamu Kalau tamu kalian Dicuekin Dimana sih rasanya Dia bakal pergi apa enggak Ya seperti itu Nah dia Coba baca komen Terus ada yang komen tuh Ambil batu Nah itu penting juga nih Buat temen-temen Kalau lagi live horror Jangan sampai ketinggalan Dengan komen-komen Dari penonton kalian Itu harus wajib Itu wajib banget Dibaca Selain cahaya Tentu saja kita harus Viewers kita Jangan dilupain ya Ya ibaratkan dia itu Temen kita lah Ya kira-kira Kalau misalnya challenge Yang masih oke Buat kalian Lakuin Ketika udah gak oke Jangan Ya walaupun Karena kan kita Gak mau ngambil resiko nih Ini live agak Sedikit ngambil resiko ya Kalau itu Real ya Kalau settingan Ya gak masalah sih Nyari batu Nyari batu dulu Nyari batu Mana batu ya anjing Duh gak ada batu Nyari batu anjing Itu apa aja Itu batu Tegang anjing Tempat ini Dari siang Aku mantau terus Assalamualaikum Anjing Goblum Dasar sengklik Segoblum Om loh wakbar Om loh wakbar Harudang Harudang Panas-panas dalam Harudang Om loh wakbar Harudang Harudang Panas-panas dalam Sengklik Goblum Harudang Harudang Apa itu Goblum Harudang Oke Gue salah satu Pencerita horror Kayak gini nih Ini yang namanya Live tidak menonton juga ya Selain dia pinter Bercanda Harudang Dan dia juga bisa menampakkan hantu Sebenernya gak logis sih Hantu bisa keliatan ya Keliatan jelas banget itu gak logis sih Harusnya dia transparan Ya harusnya sih Gak tau kalau emang bener Hantu itu bisa Tangkep kamera sejelas itu Gue kurang tau sih Ya namanya Ini hanya sebuah hiburan ya guys Kalau kalian bisa menampilkan hantu yang lebih real Mungkin lebih asik Ya tapi resikonya juga lebih Besar Menurut gue sih dia gak terlalu real ya Oke Mungkin kita ngebahasnya Udah cukup Gimana Kalian nonton film tadi Tetep ke bawah suasana gak guys Kalau gue sih masih ke bawah suasana ya Asik banget live dia Dia pinter Membawakan Live-nya Nah ini Live ini Live horror ini Yang bakal bisa berkembang sih teman-teman Oke Setiap ada yang nge-gift Jangan lupa kalian ngesapkan terima kasih Apalagi gift itu besar Sehingga Penonton kalian seneng ngasih gift kalian Nah mungkin tips yang bisa gue kasih Itu-itu aja dari pengalaman gue Membuat konten Dan menonton Horror Karena gue sendiri dari Salah satu Anggota yang pernah live Di aplikasi Bigo Live Sehingga Bisa ngasih tau Tips ke kalian Semoga tips ini sangat berguna Buat teman-teman semua Ketika gue ada salah Gue minta maaf Gue gak usah mau lama Kayaknya udah cukup Apa yang gue jelasin Seperti itu Oke Buat teman-teman Thank you yang udah nonton video ini Jangan lupa klik tombol like Comment dan subscribe Dan yang belum gabung manajemen Silahkan Silahkan DM Ke Instagram gue Untuk gabung ke manajemen Untuk lebih lengkapnya Apa itu tentang manajemen Kalian bisa cari Di video playlist Bigo Live gue Thank you yang udah nonton video ini Jangan lupa Kayaknya gue udah ngomong ya Dada Jangan lupa like